Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Selain dikabarkan terlibat hubungan asmara, Ayu Tingting rupanya turut memberikan imbas pada bisnis Ivan Gunawan. Seperti yang diketahui bersama, selain menjadi seorang desainer, Ivan Gunawan juga memiliki deretan bisnis yang jadi pabrik kundi, kundi rupiah. Mulai dari salon kecantikan hingga kuliner. Tak jarang pula putri Abdul Rozak itu terlibat untuk mempromosikan bisnis Ivan Gunawan mengingat jumlah followers Instagram dan popularitasnya yang begitu disorot. Mulai dari perawatan rambut hingga kuku kerap kali diberikan Ivan Gunawan untuk menypercantik penampilan Ayu yang sering berada di depan kamera. Namun siapa sangka, ternyata Ayu yang kerap menikmati fasilitas dari Ivan Gunawan tersebut memiliki efek yang cukup mencuri perhatian kustomer. Hal ini terbukti dari isi chat kustomer yang diunggah Ivan Gunawan di akun Instagram pribadinya dan kembali dibagikan Ayu. Selasa tanggal 25 Januari 2021. Dalam potongan percakapan yang dibagikan, tampak seorang kustomer yang identitasnya dirahasiakan itu menghubungi salon kecantikan Igun dan meminta untuk dibuatkan kuku seperti yang dimiliki Ayu. Mis maaf kalau boleh tahu tangannya mau treatment apa? Tanya salah satu pegawai Igun lewat chat. Saya treatment kukunya seperti kaya warna Ayu Ting Ting Mba. Ada gaya warnanya. Karena saya lihat postingan Ayu Mba. Balas sang kustomer, bukan orang sembarangan. Kustomer yang menuntut kukunya untuk dibuat seperti milik Ayu adalah salah satu pelanggan VIP salon Ivan Gunawan. Rupanya keberadaan Ayu di samping Igun juga turut memberikan efek baik bagi bisnis yang tengah digeluti pria berusia 40 tahun ini. Tak heran lantaran kecocokan keduanya, Ayu dan Igun santer dikabarkan akan segera menikah. Meski demikian, Ayu harus terlebih dulu merelakan Asifa Nuraini sang adik untuk terlebih dulu melangkahinya menikah dengan Nanda Fahrizal. Menanggapi putri sulungnya yang harus dilangkahi sang adik. Abdul Rozak pun mengurai tanggapannya. Doain aja biar nyusul, ucap Abdul Rozak. Ditemui kompas.com di kediamannya di Depok, Jawa Barat, Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022. Terlihat santai Abdul Rozak bahkan tak memaksa putrinya untuk segera melepas masa lajangnya kembali dan turut mendoakan pelantun lagu Sambalado itu. Ya makanya minta doa aja, tandasnya. Begitupun Ayu. Meskipun dilangkahi adiknya sendiri. Dia terlihat semringah di acara lamaran adiknya itu. Momen kebahagiaan tersebut bahkan sempat dibagikan Ayu Tingting di akun Instagram pribadi miliknya. Sebelumnya, fans Ayu Tingting dan Ivan Gunawan menggeruduk wedding organizer, WO, Lukman Karim terkait rencana pernikahan sang idola. Lewat instastory-nya, Lukman Karim pun menjawab semua pertanyaan warganet terkait putri Abdul Rozak atau ayah Ozak itu dengan Ivan Gunawan. Diketahui, Lukman Karim merupakan WO yang menangani Ayu Tingting dan adik Jayusman. Sayangnya, saat pernikahan itu sudah tersusun matang dan persiapannya sudah 80 persen, malah batal. Meski begitu, keluarga Ayu Tingting masih mempercayakan urusannya pada Lukman Cess. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Terima kasih.